apa itu garis? Sudah memakai garis semenjak kita belum mengenal huruf sudah pakai garis ya. Jadi waktu kita balita aja dikasih wolpen sama orang tua cura-curet itu adalah garis. Cuman garisnya belum terarah, belum berbentuk sesuatu. Jadi nanti di Dwi Matra pun komposisi awal yang dikerjakan setelah titik adalah garis biasanya kalau tidak berubah ya. Garis itu ada beberapa macamnya. Yang pertama ada namanya garis organis. Disebut demikian karena bentuk garis tersebut mengadopsi bentuk-bentuk garis yang terdapat di alam. Garis-garis organis memiliki bentuk yang lebih bebas. Nah jadi bisa dilihat di kotak putih ini. Ketika kalian menggambar waktu kecil atau cura-curet di tembok itu namanya garis organis. Intinya kenapa namanya organis? Karena organis karena dia meniru dari garis alam. Kan di alam itu tidak ada benda yang bulat. Tidak ada yang lonjong. Tidak ada yang kotak. Sok siapa yang pernah lihat benda di alam bukan ciptaan manusia ya yang bentuknya bulat. Matahari paling Pak? Apa proses? Matahari. Matahari. Matahari kalau dideketin bulat nggak? Kalau dari jauh memang kelihatannya seperti bulat. Kayaknya enggak Pak. Kalau dideketin kan nggak kelihatan bulat ya. Bumi itu tidak bulat. Kalau dideketin dia garisnya tidak bulat. Jadi nanti setelah organis ada namanya geometri. Garis geometri itu akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi garis organis itu garis yang bebas arahnya bebas dia tidak membentuk persegi, bulat, lingkaran. Nah contohnya disini ada gambar foto cabang pohon itu organis. Batu organis. Jadi ketika kalian menggambar atau menarik garis lengkung meliuk-liuk tanpa sudut itu namanya garis organis. lalu yang kedua ada namanya garis geometris. Nah yaitu garis yang terbentuk melalui suatu proses dan alat. Apabila kedua ujungnya ditautkan akan tercipta raut yang secara geometris membentuk sebuah bidang. Semenjak zaman Yunani hanya ada tiga bentuk dasar utama geometri yaitu persegi, segi empat, segi tiga, dan lingkaran. Nah jadi ini kebalikannya tadi dari organis garis itu. garis geometris itu garisnya membentuk sudut yang pasti. Ini kalau kita bikin garis berbentuk segi empat ini adalah garis geometris karena dia mempunyai sudut yang pasti. Segi tiga mempunyai sudut yang pasti. Lingkaran mempunyai bentuk atau bidang atau raut yang pasti. nah ini namanya geometris. Ini harus paham ketika mendesain itu nanti ada namanya konsep ya, konsep bentuk. Ketika mengambil konsep bentuk itu kalian harus putuskan apakah akan memakai garisnya organis atau geometris. Karena ketika sebuah komposisi digabungkan antara dua garis ini bisa jadi komposisi itu tidak memiliki unity atau kesatuan. Seperti saya jelaskan kemarin kan keindahan atau estetika itu salah satu unsurnya adalah unity atau kesatuan. Jadi nanti garisnya tabrahkan. Kecuali kalian menggabungkan ini ada satu yang menjadi dominan ada yang satu lagi menjadi aksen misalkan aksennya garis geometris kemudian dominannya adalah organis. Jadi itu bedanya garis geometris. Jadi garis geometris itu tidak harus membentuk kotak ya tapi dia bisa membentuk zigzag seperti itu segitiga dengan sudut yang pasti itu namanya geometris. Istilahnya dia harus memakai alat baik itu penggaris ataupun jangkar kalau geometri organis kan dia tidak harus pakai alat. Lalu ada namanya garis batas. Nah garis batas ini yaitu garis yang terbentuk karena ada dua bidang atau permukaan yang warna atau nada warnanya berbeda atau pertemuan dua permukaan yang berbentuk berbeda kedudukannya. Nah kalau kita lihat gambar sebelah kiri ini ini ada warna hijau dan putih. Sebenarnya ini kita tidak membuat garis tapi ini ada garis batas atau garis semu yang membedakan antara warna hijau putih merah biru sehingga membentuk sebuah komposisi seperti garis. Nah sama garis batas atau outline juga ketika kita menggambar manusia. Manusia itu kan seperti saya bilang tadi di awal gak ada garis tepinya ketika tangan kalian ditaruh di meja sebenarnya bisa langsung diwarnain diwarnain dengan pincel warna atau watercolor atau cat lainnya tanpa harus memakai garis pinggir dulu membentuk tangan dulu itu sudah bisa tapi ketika gambar tersebut hanya hitam putih atau gambar tersebut akan biar terlihat lebih tegas maka dipakailah garis ini garis outline ini gitu ya lalu garis juga ada sebagai menyatakan sebuah kontur jadi kalau lihat peta itu kan ada peta itu datar ya nah garis ketinggian setiap tanah itu biasanya gambarnya seperti ini garis kontur tingginya kalau gak salah antar garis itu 10 meter atau 100 meter ya saya gak terlalu hafal tapi jadi garis itu bisa menyatakan juga sebuah kontur garis garis kaligrafi atau tulisan yaitu keindahan garis yang berbasis pada huruf arah pengertian keindahan ini berkembang pada huruf huruf cina dan lain-lain garis ekspresif yaitu garis yang seolah-olah dicoretkan secara spontan yang mempunyai kesan gerak dan arah yang dinamis nah garis juga bisa ini ya bisa menjadi sebuah ekspresi kemarahan keputusasaan ketika kita ambil garis tebal tarik ke atas dengan tegas atau garisnya meliuk-liuk kemudian menyerupai benang kusut nah itu kan ekspresi juga mengekspresikan perasaan kita garis juga memiliki karakter nah jadi ada namanya sisi persepsi kita terhadap sebuah garis ya garis lengkung garis lurus garis jikjak gitu dalam prosesnya garis dapat berubah-rubah bentuknya secara bertahap yang disebut juga gradasi bentuk nah gradasi bentuk ini ya ini sebenarnya sebuah irama ya dari 1 sampai ke 8 itu ketika kita kita akan membuat komposisi komposisi garis dari lurus menjadi lengkung bentuk perubahan yang berdekatan seperti garis 1 dan garis 2 lihat pada gambar ini adalah mirip ya bentuk perubahan yang berjauhan seperti garis 1 dan 6 adalah kontras nah ini ada gambar komposisi garis ya ini sebenarnya gambar tugas duimatra garis pada gambar di atas terlihat susunan garis tersebut berkesan meruang karena memperlihatkan tebal tipis maju mundur naik dan turunnya garis bandingkan dengan garis gambar sebagai kontur yang tadi di alam di sebelumnya nah jadi garis itu ketika kita komposisikan dia akan memiliki persepsi visual atau perasaan terhadap kita jadi kalau ngelihat ini karena kita punya pengalaman kalau kita punya spray atau selimut di kusutkan alurnya seperti ini jadi ini ada yang nonjol ini ada yang turun ke dalam ini naik lagi ini turun lagi ini naik lagi kalau persepsi saya itu mungkin dari kalian ada yang mempersepsikan terbalik justru ini yang naik pak ini yang turun itu bisa ya tinggal merem sedikit lihat lagi persepsikan makanya dalam design lain itu ada namanya persepsi visual mungkin nanti akan kalian pelajarin di level studio persepsi visual terhadap sebuah garis dan persepsi visual terhadap sebuah garis itu ada yang universal universal itu dalam artian semua orang setuju oh setuju ini bentuknya gak enak atau tidak universal bersifat kelompok tertentu misalkan lambang dan lain-lain ini contoh sebuah garis yang membentuk image ya jadi gunanya garis yang membentuk image ketika memang apalagi gambarnya hitam putih seperti ini di dalam perancangan atau desain garis dapat berpengaruh terhadap suasana batin sejalan dengan unsur rupa lainnya misalkan warna dan bidang hal ini dapat menyimpulkan ungkapan emosi manusia yang telah dialaminya di alam dengan menyesuaikan terhadap warna maka simbol ekspresi garis adalah sebagai berikut hari ini saya hanya membahas garis saja dari 8 unsur tadi kalau saya langsung bahas semuanya itu terlalu padat materinya karena saya ini ambil dari satu buku dan lumayan isinya banyak jadi perpertemuan saya hanya membahas satu unsur rupa hari ini mungkin garis saja nah ternyata tadi garis itu bisa menimbulkan ekspresi atau persepsi visual ini ada beberapa contoh persepsi visual dari garis yang menginterpretasikan atau namanya menjelaskan mengartikan terhadap perasaan tertentu yang paling atas ini ini ada garis ke atas terus melengkung memengkok ke bawah kenapa kita persepsinya dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah karena pengalaman visual kita ketika melihat bentuk pohon itu tumbuhnya dari bawah ke atas dan ini menyerupai sebuah bentuk pohon gitu ya jadi garis tegak membengkok memberi sugesti sedih lesu duka dan sebagainya persepsi itu mungkin bisa universal bisa juga tidak ya tergantung pengalaman kita terhadap sebuah garis tapi mungkin ketika ini dikatakan adalah sebuah kelesuan bisa saja kita pernah mengalami ketika melihat orang burung sedih itu posisinya membungkuk seperti ini jadi ketika saya akan membuat persepsi garis sedih oh berarti saya kalau orang membungkuk kayak udang ke bawah itu adalah posisi dia sedang sedih nah persepsi ini sebenarnya bisa menjadi sebuah perdebatan ya kemudian ini ada bentuk olakan-olakan ke atas atau lengkukan arahnya ke atas kenapa ke atas karena ketemunya di atas ya kebukannya di bawah ini katanya memberi sugesti aspirasi kekuatan spiritual dan semangat yang menyala hasrat yang keras dan berkobar nah mungkin ini kan termasuk garis organisya ketika kita melihat bentuk seperti ini kita langsung ingat bentuk gelombang atau gejolak api ya oh api itu biasanya melihuk bentuknya ke atas berarti ini mengidentifikasikan sebuah semangat mengobat kebalikan dari yang awal ini kemudian yang ketiga horizontal berirama memberi sugesti malas tenang tidur ketenangan yang menyenangkan bisa setuju bisa enggak mungkin bisa jadi ya ketika kita melihat sebuah tali tergolek seperti itu gitu itu ya sesuatu yang tidak bergerak cenderung malas tidur dan lain-lain lalu yang bawahnya ini katanya merepresentasikan pancaran ke atas memberikan sugesti pertumbuhan spontanitas dan idealisme sebenarnya bentuknya kurang lebih sama-sama ini ya cuman karena ini dibuat bulak-balik seperti di mirror kita mungkin melihat bentuk ini seperti kayak kembang api kemudian air mancur atau sebuah kuntum bunga yang ke atas gitu ya sehingga ini sugesti pertumbuhan atau idealisme dan spontanitas lalu ini ada garis perspektif melenyap membentuk sugesti adanya jarak kejauhan nah ini kalian dulu SD pasti pernah menggambar pemandangannya ada dua gunung di tengahnya ada jalan nah pasti ujung jalannya mengecil kayak gini nah ini kan persepsi kita pasti oh itu ke arah sana pasti lebih jauh semakin kecil semakin jauh nah kalau ini arah sebaliknya ini perspektif yang membalik mengesankan keluasan yang tak terbatas pelebaran uang yang tak terhalang kebebasan mutlak itulah nah ini masih banyak persepsi-persepsi lainnya nanti PPT-nya saya kirim ke grup kalian bisa pelajari secara mandiri ya tidak usah saya baca satu-satu sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan barangkali hujannya sudah berhenti tinggal petirnya saja kamu bertanya pak iya dena kan tadi kalau satu desain itu harus ada satu garis gitu ya pak atau enggak boleh dua garis tapi yang satunya lagi itu jadi garis sekunder bukan yang primer nah kalau nyoba lebih dari dua itu boleh atau enggak pak gitu aja sih makasih pak oke pada prinsipnya pembedaan bentuk garis itu cuma dua ya jadi ada organis sama geometris kalau yang tadi ke bawah-bawah ini garis sebagai lebih ke fungsinya ya garis sebagai batas garis sebagai kontur kemudian garis sebagai kaligrafi ini fungsi dari kegunaan atau garis itu sendiri tapi kalau garis secara bentuk itu hanya dua organis atau geometris gitu nah jadi tidak ada yang ketiga jadi garisnya apakah nariknya bebas atau yang kedua garisnya memang terukur gitu lurus-lurus sudutnya terukur bentuknya terukur gitu jadi ketika mendesain misalkan mengkomposisikan sebuah desain motif gitu kan kalau kalian perhatikan motif batik misalnya motif batik itu kan sebenarnya adalah komposisi garis geometris ada yang membentuk sebuah image tertentu sulur-suluran atau bunga ya ada yang memang membentuk motif yang abstrak nah jadi ketika kalian nanti mendesain sebuah garis sebagai satu unsur rupa bentuknya cuma dua ya apakah organis atau geometris secara definisi gitu ya jadi referensinya begitu nah nanti apakah mana yang dominan atau akan dibuat semua sama ya sebenarnya estetika itu sebuah kerelatifan juga ya kalau di masa modern sekarang kalau estetika klasik kan sesuai itu harus dibuat simetris atau seimbang atau asimetri kalau sekarang bisa dibuat apa namanya datar atau malah ekspresi tertentu yang membentuk percampuran dari bentuk-bentuk garis tersebut nah ini contoh ini kalau lurus ini kita bisa bilang namanya garisnya geometris kalau melengkung ini ini lengkungannya masih geometris karena lengkungannya terukur dan kita gak bisa menggambar lengkungan terukur secara gini tapi kalau lengkungan yang ini ini udah lengkungan yang organis karena dia bentuknya lebih bebas tidak terukur tidak perlu arat ya tertentu gitu yang zigzag ini ini juga adalah geometris ini sudutnya bisa diukur garisnya lurus lurusnya harus pakai penggaris bisa saja sebenarnya manual tangan kalau tangannya sudah ini tapi intinya perbedaannya itu antara garis geometris dan organis gitu denah mudah-mudahan jelas atau tidak kalau tidak jelas berarti bagus harus belajar banyak lagi jadi garis itu fungsinya ya ini tadi sebagai batas sebuah image tertentu ketika memang kita perlu akan membuat image tersebut misalkan hitam putih atau lebih tegas kemudian sebagai kontur juga ketika dipakai untuk peta bisa juga dipakai untuk huruf membentuk huruf atau kaligrafi bisa juga untuk sebuah ekspresif dalam sebuah karya untuk dari garis ada lagi yang mau bertanya itu tadi tentang garis yang kedua unsur rupa adalah arah kenapa arah menjadi unsur rupa ya dong jelas ketika kita menarik garis tadi ke bawah ke samping ke selatan dan sebagainya itu akan menjadi sebuah komposisi akan menjadi sebuah pertimbangan apakah gambar atau desain kita mengekspresikan sesuatu yang gembira sedih dan lain-lain sebuah garis juga memiliki arah jadi nah kalau garis yang geometris ini arahnya jelas dalam artian sudut antara H dan KH ini bisa dihitung tapi ketika kita membuat garis yang organis itu arah garisnya tidak jelas arah garisnya tidak jelas sehingga membentuk sudut yang tidak bisa dihitung nah arah itu ada namanya arah komplementer arah komplementer adalah arah yang berlawanan misalnya ke atas berlawanan dengan ke bawah tujuan penerapan dalam desain atau lukisan agar kesan gerak yang ditimbulkan oleh arah tidak keluar bidang gambar nah ini sebuah komposisi ini dari sebuah buku saya juga kurang paham dari komposisi ini kenapa ini kan still image ya lukisan the table kayak karya George Bragg ini ada buku ada gitar kemudian ada kendi yang mengekspresikan bahwa arah kendi itu kebawah buku itu kebawah kemudian yang buah-buahan disini seimbang kekiri ke samping kemudian ini bayangan ke atas nah mungkin ini ketika menerjemahkan gambar ini sih perlu pengalaman visual seorang kurator yang handal kali secara definitif kita bisa pahami ketika kita bikin komposisi itu yang pertama ada arah komplementer ketika garis jadi arah garis itu tidak ada yang mengarah keluar jadi arahnya ke pusat atau ke tengah semua baik dari atas ke bawah atau sebaliknya dari kiri ke kanan dari kanan ke kiri yang kedua adalah arah gelang-gelang arah gelang-gelang adalah beberapa arah yang bergerak seolah-olah memutar mengelilingi suatu pusat tujuannya agar kesan gerak tidak keluar dari bidang gambar sehingga oleh karena gerak-olah gerak arah tersebut seperti gelang-gelang nah ini pun saya kurang paham ini bukunya nanti saya kasih deh ada ya bukunya ini saya ambil buku bahasa rupa bukunya buku dalam deti ini ada orang lagi dipeluk ada anak kecil ketika di ini kan gak ada outline-nya ya ketika dibuat outline dibuat garis-garis ada komposisi seperti segitiga gak tahu ini memutarnya dimana ada yang bisa bantu saya gak gelang-gelang memutar itu gimana sih mungkin ada yang mata matanya mata langit lebih bisa memandang ini gak bisa Pak saya gak ngerti Pak ini menurut saya yang saya lihat itu mungkin divisualisasiin sama ini gerakan pelukannya itu lho Pak saya kita gedein soalnya dari situ kan itu garisnya beda lebih tebal mungkin dari situ ini ya ini ada garis tebal yang tebal ditebalkan seperti kayak pusaran ya pusaran ke tengah jadi kalau misalkan kita tebalkan garis ini menjadi sebuah benda atau komposisi ini kan ibaratkan nempel rapat ya ketika manusia ini dua di lem kita garis outline ya ini memang memusat di tengah ya gitu dena bisa membaca ternyata dena mungkin ada pendapat yang lain slide nya sudah habis ya hari ini saya bahas itu saja minggu depan saya bahas unsur yang bidang sama ukuran jadi dua-dua sepertinya silakan kalau ada yang mau ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati